Pemirsa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menerima anak beruang madu. Sebelumnya, warga yang menemukan sempat memelihara anak beruang tersebut selama beberapa hari. Sementara itu, nelayan pemancing ikan menemukan seekor penyusisik yang terdampar di pantai Sindangkerta di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Penyulangka ini diselamatkan setelah menjadi tontonan warga. Seekor anak beruang madu ditemukan masyarakat di Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau. Hewan ini sebelumnya sempat dipelihara warga selama beberapa hari, sebelum akhirnya diserahkan ke pihak BKSDA. Menurut keterangan dokter hewan, anak beruang itu ditinggal sang induk saat ditemukan oleh warga. Untuk sementara, mamalia ini masih dirawat dan diobservasi. Dan ditemukan anak beruang itu tidak ada induknya, kemungkinan besar ditinggal induknya. Kemudian anak beruang tersebut dibawa sama masyarakat ke rumahnya untuk ditinggalkan sampai lebih kurang sebulan. Inilah penyusisik yang terdampar di kawasan Taman Lengsar, Pantai Sindrakerta, Cipatuja, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat pada Selasa. Hewan ini ditemukan layan pemancing ikan, terjebak di batu karang setelah terbawa arus gelombang. Hamparan batu karang yang luas membuat penyu kesulitan menuju laut lepas. Petugas Balawista mengevakuasi penyusisik tersebut ke laut. Penyelamatan di lokasi ini adalah yang ketiga kali pada Juli 2023. Sebelumnya pada 2 dan 15 Juli lalu, seekor penyu hijau juga terdampar di batu karang, di kawasan Taman Lengsar. Tim Liputan CNN Indonesia Kini kita akan ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana sejumlah keluarga korban kan juruhan diadang aparat saat ingin menagi janji penyelesaian kasus ke Presiden Joko Widodo, yang sedang berkunjung ke kota Malang, Jawa Timur. Dalam video amatir yang beredar, terlihat aparat membentak keluarga korban saat membentangkan poster kepada Presiden. Adung mulut ini terjadi antara keluarga korban tragedi kan juruhan dengan aparat keamanan yang ada di sekitar pasar Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Ibu dari korban tewas tragedi kan juruhan ini diadang aparat saat hendak memperlihatkan anaknya kepada rombongan Presiden Joko Widodo. Perlakuan aparat ini membuat keluarga korban kecewa karena upayanya untuk menagih justru dihalangi oleh perangkat pemerintah sendiri. Kasus kan juruhan merenggut 135 nyawa. Kasus ini dianggap belum selesai. Lantaran keluarga korban membuat laporan model B yang hingga kini prosesnya masih mandek di Polda Jatim. Keluarga korban meminta penundaan renovasi stadion kan juruhan. Lantaran bisa menghilangkan barang bukti. Berikutnya aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi di depan Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat Polres Pinrang, Sulawesi Selatan tak terhindarkan saat mahasiswa hendak membakar ban di depan kantor Polres Pinrang selasa 25 Juli 2023. Ketegangan sempat meredah setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan polisi. Namun, suasana kembali memanas saat mahasiswa masuk ke area Mapolres dan kembali mencoba membakar ban. Demo mahasiswa ini merupakan aksi solidaritas menuntut penegakan hukum atas tindakan polisi yang memukul kader HMI di Makassar beberapa hari yang lalu. Berikutnya diduga digelapkan pensiunan kepala sekolah sejumlah uang tabungan ratusan siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, Raib. Tak tanggung-tanggung pemirsa total uang tabungan siswa dua sekolah mencapai 800 juta rupiah. Ya, ratusan orang tua sekolah dasar negeri Pakemitan III berkumpul di kantor desa Pakemitan Kidul, Ciawi, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat pada minggu. Mereka menggelar unjuk rasa mempertanyakan uang tabungan anaknya yang tidak bisa dicairkan. Rupanya, kejadian serupa menimpa ratusan siswa di SD negeri Pakemitan I. Mereka juga kehilangan uang tabungan yang disimpan selama setahun. Total dari dua sekolah ini, uang tabungan yang raib mencapai 800 juta rupiah. Dikonfirmasi pada selasa siang, pihak sekolah dan orang tua kompak menuduh Ijang Suhandi, mantan PLT Kepala Sekolah, sebagai pelaku penggelapan uang tabungan siswa untuk kepentingan pribadi. Ijang, yang kini sudah pensiun, memohon maaf dan berjanji mengembalikan uang tabungan siswa. Sementara, para orang tua murid memberi tenggang waktu hingga 30 Juli 2023 atau kasus ini akan dibawa ke meja hukum. Berita-berita itu katanya kabur, waduh gak mungkin sampai kabur.